Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa memasuki musim tanam para petani di kota Bengkulu masih belum mendapatkan bantuan bibit atau benih padi dari Dispangtan, kota Bengkulu. Musim tanam padi di beberapa lokasi di kota Bengkulu telah dimulai. Namun hingga saat ini, para petani masih belum mendapat bantuan sosial dalam bentuk bibit padi. Seperti dialami kelompok tani murni yang berada di kawasan kelurahan Pasar Bengkulu. Mereka mengaku telah mengajukan dan meminta bantuan bibit ke Dispangtan, kota Bengkulu sejak November tahun lalu. Namun hingga Februari tahun ini, bantuan tersebut sama sekali belum ada, padahal para petani sudah menyiapkan lahan. Bendahara kelompok tani murni Ujang Hanapi menjelaskan, biasanya benih atau bibit padi telah mereka siapkan. Dari hasil panen sebelumnya, namun dikarenakan gagal panen. Pihaknya tidak dapat menyiapkan benih untuk masa tanam kali ini. Ditambahkan Ujang, pada masa tanam kali ini para petani secara mandiri menggunakan dana pribadi untuk memulai masa tanam, mulai dari menggunakan persediaan bibit padi hingga penyewaan pompa air. Bibit belum ada, Pak? Bibit belum ada, racun-racun aku sebagai yang itu kan belum ada. Udah mengusulkan ke dinas petani? Kalau mengusul, kalau bibit itu bukan bulan-bulan ini, Pak. Mulai kita gagal panen kemarin itu, mulai kita usul dengan PPL-nya, nampaknya mungkin tidak salah PPL. Kemungkinan itu kan belum keluar. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, melaporkan.